Kami datang padamu, menyembah di kakimu Janganlah Tuhan kami, Tuhanlah kami cari Tuhanlah kami cari Kami yang remadamu, beri kasihan sepenuh Isikan hati kami dengan ramah dan puji Dengan ramah dan puji Berikan kami ya Tuhan, namanya kesukaan Berikanlah oleh rohmu, keselamatan yang baru Yang baru kau hiburkan Berikanlah kau selama Yang telah jatuhkanlah Teguhkanlah imannya Teguhkanlah imannya Berikan pada yang cari Namaku serta kasih Bebaskanlah tawanan Dan berikan kesukaan Dan berikan kesukaan Selam Pemirsa yang diberkati Tuhan Bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak yang baik Saat ini kami mendengarkan firmanmu Bila firman yang kamu dengar dapat Membawa kami Supaya kami selalu dekat denganmu Dan mengenalmu ya Bapak Inilah doa dan permohonan kami Dalam Yesus kami berdoa Amin Renungan Pagi Harian Selasa 1 Agustus 2023 Kemurahan Tuhan Dalam Orang Benar Aku tahu Ya Allah ku Bahwa engkau adalah Penguji hati dan Berkenan kepada Keikhlasan Maka aku pun mempersembahkan Semuanya itu dengan sukarela Dan tulus ikhlas Dan sekarang Umatmu yang hadir disini Telah melihat Memberikan persembahan sukarela Kepadamu dengan sukacita 1 Tawarik 29 ayat 17 Kristus merasa senang Dengan para pengikutnya Apabila mereka menunjukkan bahwa Meskipun manusia Mereka turut mengambil bagian Dari sifat-sifat ilahi Alfa dan Omega Jilid 5 Halaman 153 Bukan oleh Kekayaan mereka Pendidikan mereka Atau posisi mereka Allah menilai manusia Ia menilai mereka Oleh karunia motif Dan keindahan tabiat mereka Hidup yang terbaik Halaman 463 Kesempurnaan Aklak Dituntut Dari semua orang Janganlah kita pernah Menurunkan Ukuran Kebenaran Untuk menampung Kecenderungan Kecenderungan Yang diwarisi Atau ditumbuhkan Untuk berbuat salah Kita harus mengerti bahwa Ketidaksempurnaan Tabiat adalah dosa Segenap Sifat tabiat Yang benar Tinggal dalam Allah Sebagai suatu Keseluruhan Yang Selaras Dan sempurna Dan setiap Orang yang menerima Kristus Sebagai Juru selamat Pribadi Mendapat Kesempatan Untuk memiliki Sifat-sifat ini Seri Membina Jilid 5 Halaman 250 Bercita-citalah Untuk kemuliaan Tuhan Guna penumbuhkan Setiap Karunia dari Tabiat Dalam setiap Tahapan Pembangunan Tabiatmu Engkau Harus Memperkenakan Allah Hal itu Dapat engkau Perbuat Karena Henok Berkenan padanya Meski hidup dalam Zaman Yang merosot Dan Ada Henok Henok pada jaman Kita sekarang Ini Seri Membina Jilid 5 Halaman 253 Dan 256 Tuhan Memberkati Mari kita berdoa Bapak yang baik Dimana kami sudah mendengarkan Renungan firman Tuhan Mengajarkan kami Supaya kami selalu Datang Dan dekatkan diri kami Kepadamu Dan kami Mengandalkan Akanmu Ya Bapak Bapak inilah doa Dan permohonan Kami Dalam Nama Yesus kami berdoa Amin Dekati Berkati Berbapak 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 Hati Kami Tuhan Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih